Oke, ada dua yang perlu kalian isi. Yang pertama, apa tujuanmu 2022-nya? Apa yang ingin kamu capai? List dua saja, minimal dua. Berarti kalau kemarin punya tujuan satu, mulai kamu pikirkan lagi. Apa lagi ya? Karena 2022 itu panjang, kalau kamu tidak punya list, list, hanya list satu saja, kayaknya 2022 ini sangat pendek di mata kalian. Lalu harapanmu tentang pembelajaran bahasa Indonesia apa, itu buat dalam bentuk kalimat. Tahu kalimat ya? Oke, silakan kalau mau open camera boleh, kalau mau close camera boleh. Nanti kita sharing bersama-sama, sehingga membuka pemikiran teman-teman. Punya rencangan dan tujuan itu harus spesifik. Nah ini Gredi, oke lumayan lah ya, tujuannya jelas. Dia pengen, kayak contoh, pengen tinggi. Tingginya mau seberapa, harus spesifik. Oke, Gredi yang sudah selesai. Yang lainnya? Cuman harapan untuk mapel bahasa Indonesia-nya belum spesifik ya, tapi enggak apa-apa. Kalau kamu masih ada di dalam lingkup lima hari ini tidak hadir ke sekolah dengan alasan yang jelas, maka mis tidak akan ganggu sedikit pun nilainya. Berarti nilainya tetap murni dari hasil tugas-tugasmu dan ujiannya. Oke, tapi kalau kamu lebih dari lima hari, mis akan kurangi nilainya. Itu peraturan pertama mengenai kehadiran. Sudah paham? Berapa kali kesempatan? Lima kali. Yang kedua tentang open camera. Open camera ini bukan peraturan dari mis tiur, tapi juga peraturan dari sekolah. Selama pembelajaran online dan juga untuk anak-anak yang nantinya akan mengikuti pembelajaran secara online, wajib open camera. Paham ya? Bukan berarti nanti kalau kamu, mis, kalau saya nanti ikuti pembelajaran tatap muka terbatas, open camera juga? Enggak. Karena kamu nanti akan datang ke sekolah, mis akan lihat secara langsung. Jadi bagi anak-anak semuanya silakan dipersiapkan. Mulai malamnya dicek dulu kameranya bisa open atau enggak. Kalau enggak bermasalah silakan, contohnya sudah diusahakan untuk perbaikan tapi belum bisa juga. Silakan info ke wali kelas. Dan hati-hati bagi anak yang ketahuan, bong. Bagi mis, kalau kamu tidak jujur, mis akan buat nilai sikapnya jelek. Kejujuran yang paling utama. Dari mana mis akan cek? Mis akan cek dari YouTube. Jangan-jangan sampai pembelajaran bahasa Indonesia kamu off camera. Sedangkan untuk pembelajaran lain, khususnya setelah pembelajaran bahasa Indonesia atau sebelum pembelajaran bahasa Indonesia, kamu bisa open camera, mis akan tegur. Dan pasti mis akan tandaikan. Dan mis akan tanyakan, kenapa berbohong? Mis, kalau mendadak kameranya rusak bagaimana mis? Silakan info ke wali. Atau langsung infokan ke mis, kamu buka mic-nya, lalu sampaikan mis, tidak chat ya. Langsung sampaikan ke mis. Oke, sejauh ini paham? Paham semua? Yang ketiga, yang ketiga mengenai pengumpulan tugas. Pengumpulan tugas. Anak-anak semuanya wajib kumpul tugas tepat waktu. Jangan sampai di luar waktu yang sudah disepakati. Kalau terlambat bagaimana mis? Kalau kemarin itu kalau terlambat mis akan kurangi poinnya. Kalau sekarang enggak, mis tidak akan koreksi. Berarti kalau enggak dikoreksi nilai mu nol. Oke, jadi anak-anak yang tidak on time mengumpulkan tugasnya, maka akan, maka tidak akan mis koreksi. Jadi silakan tugasnya dikumpul tepat waktu. Kalau contohnya LMS bermasalah, rupanya sudah harus waktunya. Silakan hubungi ke mis bagaimana solusinya. Paham? Paham? Itu tentang pengumpulan tugas. Jadi silakan kalian ingat-ingat. Oh pengumpulan tugas bahasa Indonesia, kalau dia tidak on time, nanti tidak dikoreksi. Lebih baik nilai mu 50, tepat waktu daripada 100, enggak dikoreksi. Paham ya? Kamu berusaha semaksimal mungkin, rupanya dikumpul di luar waktu yang ditentukan. Maka nilai mu akan nol. Lalu mis kalau telak seperti itu, bagaimana yang mis? Nanti mis akan secara personal ke kamu. Karena mau enggak mau nilai mu harus diperbaiki. Dan mis akan mengadakan tanya-jawab secara langsung. Yang pastinya akan lebih sulit. Kalau kamu mengerjakan PR kan kamu bisa buka, cari searching di internet, dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu tidak mengerjakan tugasmu, artinya dan dikumpul di luar waktu yang ditentukan, maka mis akan mengadakan chat personal, bahkan atau mungkin kalau ke tahap sudah sulit nih, mis chat enggak dibalas, mis minta wali kelas enggak, maka mis berani untuk memanggil ke sekolah. Apalagi anak-anak yang ikut nanti PTM, ya mis bisa hajar di sini. Oke, hajar bukan tonjok-tonjokannya, tinju bukan. Mis bukan petinju. Yang pengen ada tadi yang ingin sabut. Sabut apa tadi itu? Semoga berhasil ya. Ada tadi tujuannya pengen dapat sabut biru kah, atau sabut warna apa. Lalu keempat. Keempat adalah catatan. Dari semester lalu, Miss sudah sampaikan harus ada catatannya. Catatan untuk bahasa Indonesia. Siapa yang punya catatan? Di sini, semester lalu punya catatan bahasa Indonesia khusus. Coba raise hand. Oke, Wina. Oke. Oke, Rena, Erika, Naomi, Kenes, Gredi, Kimi, Ami, Harrison. Oke, yang lainnya silakan bertobat ya. Maka semester ini Miss akan minta, semester ini Miss akan minta catatan bahasa Indonesia, maka dengan itu persiapkan catatanmu khususnya untuk satu semester ini. Sebenarnya dulu juga sudah Miss sampaikan ya, harus ada catatannya ya. Tapi semester ini itu menjadi penilaian bagi Miss. Jadi silakan anak-anak siapkan satu catatan khusus untuk bahasa Indonesia. Satu saja cukup. Ya, mungkin yang isi berapa lembar ya. Yang seras lembar mungkin. Atau yang 50 juga boleh. Terlalu kecil 50, yang 100 saja. Atau yang 75. Oke? Oke, paham? Oke, selanjutnya untuk pengumpulan tugas jangan lupa filenya di atas namakan nama dan kelasmu. Ini yang terus sudah Miss sampaikan, tapi ada-ada saja nama-nama file pengumpulan tugas kalian. Tugas bahasa Indonesia C. CS, ada juga yang buat tugas gitu. Jadi untuk semester ini nama filenya, tahu ya nama filenya ya. Nama filenya itu namamu dan kelasmu. Oke? Nama filenya adalah apa? Apa nama filenya? Apa nama filenya, Nana? Ya kamu ngomong kalau enggak kamu open mic-nya enggak bisa. Apa? Nama dan kelas. Nama dan kelas. Oke. Peraturan yang pertama apa? Apa? Hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu dan Miss beri keringanan berapa kali? Lima kali. Lima kali. Untuk tidak hadir dengan alasan yang jelas. Yang kedua? Yang kedua? Peraturan yang kedua? Apa? Apa? Wajib open camera. Wajib open camera. Yang selanjutnya? Tiga. Ketiga. Peraturan yang ketiga? Apa yang ketiga? Bila tidak jujur, nilai sikapnya dikurangi? Ya. Tidak jujur, nilai sikapnya dikurangi. Empat? Empat? Ini ciri-ciri anak yang enggak punya tulis. Bawa catatan. Bawa catatan. Ya, itu sebelum catatan apa? Mengenai apa? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Pengumpulan tugas tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu, maka nilainya akan miss. Akan tidak miss koreksi. Ya, bukan miss nolkan, tapi tidak dikoreksi. Lalu yang kelima itu mengenai catatan seperti yang disampaikan Harrison. Wajib ada catatan bahasa Indonesia. Dan pada semester akhir nanti, sebelum ujian, miss akan minta untuk miss nilai. Lalu selanjutnya nomor enam apa? Enam apa? Ini tadi yang miss tanyakan. Nama filenya saat mengumpulkan tugas, nama dan kelasmu. Oke, nama file untuk setiap pengumpulan tugas di LMS, kita pakai nama dan kelasmu. Jadi namamu siapa? Srip kelas. Lalu yang terakhir, lima kali pemanggilan. Pemanggilan, contohnya anak-anak yang miss panggil lima kali tidak menyaut, miss akan masukkan ke waiting room. Oke. Itu adalah peraturan-peraturan untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Paham? Oke. Sebentar, miss cek dulu. Kita sampai jam sembilan. Oke, masih ada waktunya. Oke, apakah selama pembelajaran semester satu Anda senang? Coba miss tanya dulu. Senang atau tidak dengan pembelajaran bahasa Indonesia yang dibawakan oleh miss Tior? Siapa yang... Jangan takut. Berani sampaikan miss saya kurang senang karena alasan apa. Jangan takut ke miss Tior. Miss bukan berarti kamu bilang enggak senang lalu miss akan buat nilainya tidak baik enggak. Miss profesional. Ada di sini yang tidak suka pembelajaran bahasa Indonesia? Nah, enggak ya Marvel. Tapi Marvel, mana Marvel? Mantap Marvel. Tugasnya juga bisa dapat nilai sampai... Walaupun enggak ngerjainnya. Marvel ya. Mantap semester satu mu ya. Enggak apa-apa. Semester duanya harus diperbaiki anak ya. Oke, Marvel? Oke, Marvel? Oh iya. Nanti kalau kira-kira memungkinkan bagi kalian... Contohnya anak-anak yang tidak fokus secara ini kebetulan Marvel bilang... Saya kurang fokus kalau online. Iya, memang ada beberapa tipe-tipe anak seperti itu. Miss juga termasuk tipe orang yang tidak suka kegiatan-kegiatan online. Kalau ibadah, miss... Karena gimana ya mau dibilang? Mau ibadah, contoh di kos, mau ikut ibadah secara online. Rasanya momen yang kurang pas gitu. Kalau di miss. Ada orang yang bisa. Jadi berbeda-beda orang. Nah, kalau seperti ini... Kamu contohnya anak yang tidak fokus pada pembelajaran online... Maka nanti... Besok ya. Besok tanggal 12 itu ada rapat orang tua mengenai PTM. Pembelajaran tatap muka terbatas. Maka ingatkan mama dan papanya. Untuk ikut rapat, kalau perlu kamu juga mendengarkan. Supaya kalian tahu risiko-risiko hal-hal apa saja yang mungkin terjadi kalau kita ikut pembelajaran PTM. Harapan miss, anak-anak yang tidak fokus ini bisa ikut PTM. Dengan berbagai risiko, ada beberapa hal-hal peraturan-peraturan yang dibuat. Contohnya wajib swab dulu. Swab atau antigen miss lupa. Antigen dulu atau swab dulu untuk sekolah. Kalau kamu orang yang tidak mau, tidak bisa juga online PTM. Jadi miss berharap anak-anak yang pada dasarnya tidak fokus online, coba tanyakan ke mama atau papanya. Coba diskusi. Makanya saya kurang fokus kalau pembelajaran online. Saya PTM saja ya, ma. Apa saja sih peraturannya, ma. Oke? Oke? Siapa kira-kira yang mau PTM? Coba miss. Ini walaupun belum saran dari orang tua. Siapa kira-kira yang mau PTM? Riliya. Naomi, Marvel, Kenes. Kayaknya kalau bawa HP sih boleh. Cuma tidak boleh dimainkan pada saat pembelajaran. Sepertinya gitu. Oh, berarti cuma beberapa orang saja ya? Kenes, Naomi, Harrison. Harrison diperbolehkan? Mau PTM? Oke. Yang lainnya belum. Karni? Enggak. Rena? Oke. Vanessa? Oh, diperbolehkan. Wina? Enggak. Kimi? Enggak. Grady? Enggak diperbolehkan. Marvel? Iya. Brina? Brina? Enggak diperbolehkan masih ya? Brilia? Diperbolehkan. Kessia? Diperbolehkan. Leo? Oke. Kelvin? 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 Enggak mau. Apa? Jawabmu. Enggak mau. Enggak mau? Oke. Guswin? Diperbolehkan. Diperbolehkan. Oke. Kenneth ya sama Naomi. Oke. Ya, enggak apa-apa. Kalau diperbolehkan, ya tetap jaga kesehatan. Kalau belum diperbolehkan, tidak apa-apa ya. Oke. Untuk satu semester ini, kita akan pelajari beberapa hal. Ada empat bab yang harus kita pelajari. nanti pada materi tertentu, kita akan ada guru tamu. Nanti akan ada guru tamu. Beliau adalah lulusan dari Sanata Dharma. Dia sudah mengajar pembelajar asing. Jadi dia lulusan bahasa Indonesia, tapi dia punya pekerjaan waktu itu di Hongkong atau di mana ya. Pernah mengajar di sana untuk mengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing. Sekarang jadi dosen. Jadi untuk pertemuannya, nanti Miss akan info kepada anak-anak semua kapan kita akan ada guru tamu. Dan berharap kalau ada guru tamu, semuanya aktif. Semua open camera, semua aktif. Apa yang ditanyakan, apa yang di-sharingkan, apa yang mau kalian tanya, itu harus kalian persiapkan. Oke ya. Kita sepakat untuk itu ya. Jangan kita permalukan sekolah kita ya. Oke. Yang biasanya kalem, so-so ribu saja dulu sekali-sekali ya. Agak kalem, kok gitu. Kalau yang biasanya tidak menyauh, walaupun sudah ditanya-tanya, kali ini kalau ada guru tamu. Sedikit acting. Ini adalah persiapan kalian menjadi seorang pemain sandiwara. Tapi Miss percaya di kelas ini semuanya bukan acting ya, tapi memang karena keinginan. Nanti Miss akan fokus pada sharing, sharing dari guru tersebut mengenai bagaimana tentang studinya, akhirnya menjadi penutur, menjadi pengajar, pengajar bahasa Indonesia untuk orang asing. Ini satu hal yang menarik bagi Miss dan semoga kalian juga tertarik karena sejauh Miss mengajar di tempat kalian, di anak-anak semuanya, kalian masih seperti bertanya-tanya apa sih gunanya belajar bahasa Indonesia. Peluangnya apa sih belajar bahasa Indonesia? Cuma karena kita ada tinggal di Indonesia lalu kita harus belajar bahasa Indonesia. Lalu kita akan lihat bagaimana ketertarikan orang asing. Ketertarikan orang asing untuk belajar bahasa Indonesia. Itu nanti akan kita lihat. Satu hal yang menarik, mau di-sharingkan tentang hal tersebut? Bisa ya? Jangan mukanya agak seperti stress sama anak. Biasakan senyum. Jangan seperti miss tekan kalian. Seperti miss tekan kalian. Kayak seolah-olah kita lagi belajar rumus. Rumus yang wajib kalian hafal. Lagi menghapal. V sama dengan X kali Y. Kalau yang gitu-gitu mungkin kalian bisa pusing. Ini belum sampai ke sana. Kita masih sharing. Tapi muka kalian seperti lagi diberi hukuman yang rasanya beban itu perat sekali. Ya? Oke? Siap ya. Untuk satu semester ini harus bisa lebih bagus. Nilainya harus lebih meningkat. Oke? Karena enggak terasa semester depan kalian sudah kelas 8. Nah, kelas 8 beda lagi. Oke? Semangat pembelajaran Bahasa Indonesia? Semangat? Buat komitmen dalam dirimu. Kalau kamu selama ini pembelajaran Bahasa Indonesia masih ogak-ogahan. Nah, sekarang kamu perlu motivasi dirimu. Walaupun kamu tidak menyukai ya. Kadang kita kan punya pembelajaran-pembelajaran yang kita sukai. Benar ya? Miss dulu juga punya pembelajaran tertentu. Sampai di tahap Miss mau jadi seperti itu. Dulu Miss waktu SD suka sekali dengan guru matematika. Guru matematika. Akhirnya setiap pembelajarannya matematika itu saya ikuti terus. Saya cari tahu jalan kerjanya bagaimana. Apalagi matematika repotnya minta ampun ya. Ini apalagi yang ada gitu. Kalian sudah belajar sinus ke sinus yang kayak gitu? Belum. Nah, nanti ada saatnya. Setengah sinus ditambah kosinus yang kayak gitu-gitu sampai Miss belajar. Tapi sekarang jangan kalian tanya ke Miss ya. Miss sudah lupa. Nah, karena Miss dulu catatannya Miss sudah buat bungkus gorengan. Jadi lupa. Nah, makanya untuk sekarang kalian persiapkan catatan kalian biar enggak seperti Miss. Nanti kalau contohnya kalian sudah persiapkan suatu saat kalian jadi dosen. jadi guru atau mungkin jadi bos atau jabatan yang lain. kalian tunjukkan ke keturunan kalian, anak-anak kalian. Ini dulu, dulu mama punya catatan. Dulu papa punya catatan. Oke. Oke. Apakah ada pertanyaan atau penyanggahan dari kalian mengenai pembelajaran atau khususnya untuk peraturan kita? Kalau menurut kalian sedikit berat, silakan info ke Miss. ada? Ada? Berarti semuanya bisa dijalankan dengan baik. Oke? Baiklah. Dari wajah-wajahnya sebenarnya agak sedikit terpaksa Miss. Oke. Kalau mungkin kalian ada kewalahan apapun mengenai perihal bahasa Indonesia, boleh chat ke Miss. Silakan nanti tanya. Mungkin temanmu ada beberapa anak yang sudah simpan nomor Miss. Jadi silakan kalian info ke Miss apa mengenai masalah-masalah yang ada hubungannya dengan bahasa Indonesia. Jangan sharing ke Miss mengenai bahasa Inggris. Miss enggak paham. Karena bahasa Indonesia atau kamu pengen sharing secara pribadi, boleh. Oke? Baik. Anak-anak, kita akan akhiri pembelajaran bahasa Indonesia kita sampai di sini. Karena semuanya tidak ada pertanyaan. Mulai hari Kamis kita akan mulai awali pembelajaran kita dengan materi pembelajaran buku fiksi dan non-fiksi. Diingat, buku fiksi dan non-fiksi. Kalau kalian pengen tahu terlebih dahulu supaya saat pembelajaran bahasa Indonesia pemahaman kalian mengenai materi buku fiksi dan non-fiksi tidak kosong, maka boleh dibaca-baca. Coba cari di internet. Apa sebenarnya buku fiksi dan non-fiksi. Oke? Miss harap besok semoga Miss sudah bisa bagi modul modul yang Miss ambil dari LKS LKS yang seperti ini. Miss akan coba buat hari ini dan semoga Miss boleh sharing hari Rabu ya. Jadi hari Kamis kalian boleh pakai. Oke? Oke, anak-anak sampai disini, sampai ketemu di hari Kamis. God bless you. Kita berdua dulu, kita sebelum akhir ya. Oke, Gredi silahkan pimpin doa anak. Teman-teman, mari kita berdua. Bapak Desarga, terima kasih atas berkata hari ini. Sekarang kami akan menghasilkan pembelajaran Bahasa Indonesia pada hari ini. Tunggu berkati agar pembelajaran selanjutnya, kami bisa terus fokus ya Bapak. Dan juga Tunggu berkati untuk semua guru yang ada di sekolah yang akan mengajar terus ya Bapak. Tunggu berkati agar mereka semua bisa senangat, mereka semua bisa memiliki stamina yang kuat agar mereka bisa terus mengajar murid-muridnya. Terima kasih. Selamat menemukan Yesus. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di hari Kamis. Daaah. Selamat pagi anak-anak. Apakah sudah semuanya bisa mendengar suara misalnya yang jelas hari ini? Sudah. Nah, kalau sudah silahkan diaktifkan dulu kameranya. Leo, Kelvin, Brina, Brilia, Cesia, Kimi, Marvel, Wina, Valerie. Silahkan diaktifkan dulu kameranya ya. Terima kasih. Marvel bisa mendengar suara misalnya? Marvel? Marvel bisa mendengar suara mis? Marvel bisa mendengar suara misalnya? Marvel bisa mendengar suara misalnya jelas? Marvel bisa mendengar suara misalnya jelas? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, hari ini kita berdoa dulu ya. Gredi bisa bantu musikin doa hari ini? Ya, silahkan Gredi. Teman-teman dan gini-gini kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih telah berkat hari ini karena kami semua bisa berkumpul di tempat ini. Dan juga Tuhan berkati untuk misalnya yang akan mengajak. Tuhan berkati agar semua pembelajaran bisa terus berjalan lancar sampai akhir ya, Bapak. Terima kasih. Terima kasih dalam melalui Tuhan Yesus. Selamat tinggi. Amin. Baik, terima kasih Gredi untuk bantuannya. Nah, anak-anak. Baik, anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Miss akan absen dulu ya. Untuk siswa yang Miss sebutkan namanya, saya akan jawab hadir. Yang pertama, Brilia. Hadir, Miss. Hadir ya. Chesia. Hadir, Miss. Kemudian Leo. Hadir. Hadir ya. Kemudian Rena. Hadir, Miss. Hadir ya. Selanjutnya, Excel izin ya. Excel izin. Kemudian Erika. Kemudian Erika bisa dengar suara Miss dengan jelas. Hadir, Miss. Hadir ya. Erika silahkan diaktifkan dulu kameranya. Baik, terima kasih Erika. Selanjutnya, Harrison. Hadir. Hadir. Hadir ya. Selanjutnya, Guswina. Guswin. Hadir, Miss. Hadir ya. Selanjutnya, Karni. Hadir, Miss. Hadir ya. Kemudian, Kelvin. Hadir. Selanjutnya, Marvel. Marvel. Hadir. Hadir ya. Hadir. Ya. Kemudian, Grady. Hadir, Miss. Naomi. Hadir, Miss. Berikutnya, Kenneth. Hadir, Miss. Hadir ya. Selanjutnya, Kimmy. Hadir. Valerie Quinn. Hadir, Miss. Hadir ya. Selanjutnya, Brina. Hadir, Miss. Hadir ya. Kemudian, Amy. Hadir, Miss. Selanjutnya, Wina. Hadir, Miss. Hadir ya. Jadi, hari ini, pada pertemuan pertama, satu siswa tidak hadir, Excel ya. Lainnya, yang lainnya sudah hadir. Nah, anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah? Nah, kurang lebih kita liburan tiga minggu ya. Nah, selama liburan, kalian sudah sempat membaca buku? Mungkin buku cerita atau buku apa sebelumnya selama liburan? Atau tidak ada membaca sama sekali? Tidak ada? Nah, karena sekarang sudah mulai belajar, jadi nanti dibiasakan membaca buku ya. Terutama sebelum pelajaran dimulai. Nah, untuk hari ini, kita akan mulai pertemuan pertama untuk semester dua. Nah, di semester dua ini nanti kita akan belajar empat bab. Bab pertama itu tentang kalor dan perpindahannya. Bab kedua itu tentang energi. Bab ketiga itu tentang lapisan bumi. Bab keempat itu tentang kata surya. Nah, anak-anak semester sebelumnya itu sudah belajar tentang suhu dan pemuainnya. Masih ingat tentang suhu? Masih ingat ya, Miss sudah jelaskan termometer itu apa, jenis-jenisnya apa, bagian-bagiannya sudah dijelaskan. Nah, di bab sekarang kita akan belajar kalor. Kalor itu masih ada hubungannya dengan suhu. Jadi, Miss harap kalian tidak melupakan materi sebelumnya, karena ini berhubungan erat dengan bab sebelumnya. Nah, untuk bab kalor dan perpindahannya, itu akan Miss bagi menjadi empat pertemuan. Pertemuan pertama, kita akan bahas konsep kalor dulu. Pertemuan kedua, kita akan latihan soal. Latihan soal pengaruh kalor. Dan kita akan latihan membaca grafik nanti. Lalu, pertemuan ketiga, kita akan membahas perpindahan kalor. Perpindahan kalor ada konduksi, konveksi, radiasi. Anak-anak, sebelumnya sudah sempat mendengar istilah konveksi, konduksi, radiasi belum? Belum? Ada yang sudah pernah di sini? Mungkin mendengar saja atau mungkin sudah sempat membaca. Yang pernah mendengar sebelumnya, coba berikan reaksinya. Konduksi, baik. Wina, sudah sempat membaca atau baru mendengar saja, Wina? Sudah sempat membaca juga. Sudah sempat membaca ya, bagus ya, Wina ya. Nah, anak-anak yang lain nanti dibiasakan membaca ya, supaya nanti pengetahuannya lebih luas. Nah, itu tadi materi yang akan kita pelajari untuk satu bab ini. Nanti kita juga akan belajar perubahan wujud sat. Nah, anak-anak di SD sudah diajarkan ya. Ada yang masih ingat perubahan wujud sat? Ada yang mencair, menguap, mengembun, menyublim. Ya, masih ingat? Masih. Nanti kita akan belajar lagi di sini. Nah, itu saja penyampaian beberapa materi ya. Langsung saja kita masuk ke bab pertama, yaitu kalor dan perpindahannya. Nah, silakan diperhatikan di sini. Anak-anak sudah semuanya dapat melihat slide yang mis tayangkan hari ini? Sudah? Nah, kalau sudah, kita langsung saja ya. Nah, nanti di akhir pembelajaran, mis harapkan kalian sudah bisa menjelaskan konsep kalor, kemudian mendeskripsikan hubungan kalor dan perubahan suhu benda bagaimana. Hubungan kalor dengan perubahan wujud benda bagaimana. Nanti kita akan belajar juga menentukan macam-macam perpindahan kalor. Konduksi, konveksi, radiasi. Nanti juga kita akan mencoba melakukan praktikum ya. Praktikum ini nanti bisa dilaksanakan di rupa masing-masing. Nah, ingat ya, dari empat pertemuan ini, akan ada dua kali latihan soal dan satu kali ulangan. Jadi, totalnya ada tiga. Tiga latihan soal termasuk ulangan. Jadi, minggu depan kita sudah latihan soal. Jadi, mis harap sekarang diperhatikan baik-baik materinya supaya minggu depan bisa mengikuti latihan soal dengan baik. Nah, itu tadi pembagian materinya. Selanjutnya, misalkan masuk ke konsep kalor dulu. Tapi sebelum misjelaskan langsung apa itu kalor, silakan diperhatikan kasus yang ada di slide. Jadi, di slide ada gambar seorang pria memegang gelas. Dalam gelasnya itu ada kopi panas. Nah, sekarang pertanyaan miss adalah, apa yang dirasakan oleh tangan pria tadi ketika memegang gelas yang berisi kopi panas? Ini pertanyaan mudah ya. Ada yang ingin mengemukakan pendapatnya? Ini jawabnya di chat atau listen? Listen. Silahkan diaktifkan audionya. Tangan yang merasa panas. Karena kopinya panas. Karena kopinya panas. Iya, bagus sekali ya, Gredi. Jadi, benar ya. Tangan terasa panas. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Tadi, kalau kalian perhatikan, yang bersentuhan langsung dengan kopi panas itu kan gelas ya. Nah, sekarang kenapa tangan kita bisa ikut rasa panas? Padahal tangan kita memegang gelas, bukan kopi panasnya. Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Bagaimana? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Tidak. Kan tadi yang bersentuhan. Ya, diberikan reaction dulu ya. Raise hand-nya dulu, baru nanti missebutkan namanya. Tadi siapa yang mau menjawab? Baik, Brina. Silahkan, Brina. Karena gelasnya menghantarkan panas. Karena gelasnya menghantarkan panas. Bagus sekali, Brina ya. Nah, jawaban Brina sudah bagus. Anak-anak yang lain bagaimana? Ada yang memiliki pendapat berbeda atau menambahkan pendapatnya, Brina tadi? Dari Brilia. Di sini, karena panasnya tebus. Jadi, hampir sama ya. Intinya, panasnya merambat. Jadi, betul seperti yang disebutkan oleh Brina dan Brilia, meskipun tangan pria digambar tidak langsung memegang kopi panas, tapi energi panas ya. Panas itu adalah bentuk energi ya. Jadi, energi panasnya itu merambat atau berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Nah, digambar, benda yang bersuhu tinggi itu adalah kopi panas. Kalian di bab sebelumnya sudah belajar suhu. Jadi, di sini benda yang bersuhu tingginya adalah kopi panasnya. Nah, sekarang kopi panas punya energi panas. Energi panasnya ini merambat ke gelas. Gelas ini awalnya suhunya lebih rendah. Nah, sekarang gelas mempunyai energi panas, jadi suhunya lebih tinggi. Kemudian, energi panas dari gelas akan merambat lagi ke tangan. Karena tangan suhunya lebih rendah dibandingkan gelas. Jadi, begitulah aliran panasnya. Dari kopi ke gelas, dari gelas ke tangan. Nah, itu adalah aliran energi panas. Nah, sekarang energi panas yang merambat atau berpindah dari tempat bersuhu tinggi, dari suhu tinggi ke suhu rendah. rendah. Jadi, energi panas yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah itu disebut dengan kalor. Ingat ya, kalor adalah energi panas yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, untuk konsep kalornya, ada yang ingin ditanyakan tidak, anak-anak? Sudah jelas semua? Sudah? Nah, kalau sudah jelas, mislanjutkan ya. Jadi, ingat ya, itu konsep kalornya. Nanti akan miskeluarkan di latihan soal atau ulangan. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang kalor. Sekarang kita akan belajar tentang kalor dan suhu. Di bab sebelumnya, kalian sudah belajar istilah suhu, pemuaian, panas. Sekarang kita belajar kalor. Nah, menurut kalian, apakah kalor dan suhu itu mempunyai istilah yang sama? Mempunyai definisi yang sama? Bagaimana? Apakah kalor dan suhu itu memiliki arti yang sama? Yang berpendapat memiliki arti yang sama? Coba berikan reaksinya. Yang berpendapat kalor dan suhu tidak sama? Coba berikan reaksinya. Karni, baru Karni. Brina, Grady, lalu ada Kenes, Naomi, Erika, Rena. Yang lainnya bagaimana? Marvel, bisa dengar suara mis? Marvel, menurut Marvel, suhu dan kalor sama atau beda? Beda. Beda. Kenapa bisa beda? Marvel, bisa dijelaskan kenapa Marvel memilih beda? Kurang tahu, Miss. Kurang tahu. Tadi yang Marvel ingat tentang kalor itu apa? Apa saja bagian kalor yang Marvel ingat dari penjelasan Miss tadi? Marvel, lupa, untuk Marvel, untuk materi berikutnya silakan diperhatikan ya, nanti akan misalnya akan kembali ke Marvel. Anak-anak yang lain juga ya, kalau kurang paham, bisa tanyakan ulang ke Miss. Nah, di sini Miss ingin dengar jawaban dari Cessia. Cessia, silakan diaktifkan audionya. Menurut Cessia, kalor dan suhu itu sama atau beda? Sama atau beda? Cessia? Berbeda. Berbeda. Kenapa Cessia memilih berbeda? Kenapa Cessia bisa diaktifkan audionya? Kameranya juga diaktifkan ya. Oke. Karena suhu ukuran yang terhadap pada pembak. Ya, lalu kalor apa Cessia? Kalor adalah kalor untuk energi panas. Energi panas. Energi panas yang berpindah ya, itu kalor. Baik, terima kasih Cessia untuk jawabannya. Nah, Cessia jawabannya sudah tepat ya. Di sini ada Karni dan juga Erika. Erika, kalor itu panas, suhu itu derajat panas. Dinginnya suatu benda. Erika jawabannya sudah tepat, tapi di sini nanti kalornya dilengkapi lagi ya. Kalor adalah energi panas yang pindah. Harus ada kata pindah. Dari tempat atau benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Untuk pengertian suhunya sudah tepat. Untuk Erika, lalu ada Wina. Berbeda, karena kalor itu suhu panas. Kalau panas itu, kalor itu panas. Kalau suhu bisa dingin. Nah, di sini mungkin Wina bisa mengikuti jawaban dari Cessia tadi ya. Untuk kalor itu energi panas yang berpindah. Kalau suhu itu adalah derajat atau ukuran panas dingin benda. Ada Karni, kalor itu energi yang berpindah. Kalau suhu itu tingkat ya, betul ya. Nah, anak-anak, jadi suhu dan kalor itu beda. Kalian perhatikan perbedaannya. Jadi, kalor itu diukur dengan kalorimeter. Kalau sebelumnya suhu diukur dengan termometer. Nah, walaupun kalor dan suhu berbeda, tapi mereka berkaitan satu dengan yang lainnya. Di mana, kalau suatu benda itu menerima kalor, maka suhu benda akan naik. Begitu juga sebaliknya. Kalau benda melepaskan energi kalor yang dia punya, maka suhu benda tersebut akan turun. Suhu naik, berarti tingkat panas benda itu akan semakin panas. Kalau benda tersebut melepaskan kalornya, maka benda tersebut akan lebih dingin nantinya. Nah, itu hubungan antara kalor dan suhu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Dari besarannya, satuannya juga sudah beda ya. Sudah jelas semua, anak-anak? Untuk perbedaan suhu dan kalor? Sudah ya. Nah, kalau sudah, silakan diperhatikan untuk slide berikutnya ya. Nah, sekarang melepaskan jelaskan bagaimana pengaruh kalor pada benda. Tadi melepaskan, kalau kita berikan kalor pada benda, benda tersebut akan semakin panas. Atau suhunya meningkat, karena kan kita berikan energi panas. Otomatis benda tersebut semakin panas. Nah, sekarang melepaskan akan memberikan satu contoh fenomena ya. Jadi, ada es batu di sini. Nah, es batu di sini kita anggap suhunya adalah minus 5 derajat Celcius. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang terjadi jika es dipanaskan? Ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Apa yang terjadi jika es tadi dipanaskan? Grady, silakan. Meleleh. Meleleh atau mencair, bagus ya. Dari Erika, Wina juga. Mencair. Anak-anak yang lain bagaimana? Ada yang memiliki pendapat yang berbeda? Apakah suhunya juga akan meningkat? Selain mencair, apakah suhunya juga meningkat? Kalau kita panaskan, berarti kan kita memberikan energi kalor ya ke es tersebut. Nah, tadi Miss jelaskan. Kalau kita kasih kalor ke benda, bendanya semakin panas atau suhunya meningkat. Nah, kalau es bagaimana? Nah, apakah dia hanya mencair atau suhunya meningkat? Dari Wina, panas. Dari Wina milih suhunya meningkat ya. Mencair dan akan menjadi panas. Betul, Wina ya. Jadi, dia akan mengalami dua fenomena. Yang pertama, suhunya meningkat dulu. Baru nanti dia akan mencair. Nah, pertanyaan kedua. Apakah ketika kita memanaskan es, es tersebut langsung mencair saat itu juga atau tidak? Tidak dari Wina ya. Tidak langsung mencair begitu saja. Karena ketika kita memberikan kalor pada es, kalornya itu nanti akan digunakan untuk menaikkan suhu dulu. Jadi, silakan diperhatikan. Di sini misalkan jelaskan grafik. Grafik pengaruh kalor pada es batu. Jadi, di sini es batu sebelum kita panaskan, suhunya minus 5 derajat Celcius. Semakin ke atas ini menunjukkan suhu ya. Kalau ke kanan atau yang horizontal ini menunjukkan waktunya. Nah, sekarang kalian perhatikan. Misalnya, pada sebuah es kita berikan kalor sebanyak 100 Joule misalnya ya. Kalian perhatikan 100 Joule di sini. Nah, 100 Joule ini menyatakan banyaknya kalor yang kita berikan atau banyaknya energi panas yang kita berikan pada es. Esnya ini tidak langsung mencair ya. Jadi, nanti akan dibagi dulu 100 Joule ini. Misalnya, 10 Joule digunakan untuk menaikkan suhu es dulu. Jadi, dia menaikkan suhunya dulu. Nah, kemudian setelah mencapai suhu 0 derajat Celcius, baru es akan mulai mencair. Ingat ya, titik lebur atau titik mencairnya es itu pada suhu 0 derajat Celcius. Nanti kalau sudah mencapai 0 derajat Celcius, kalau kita berikan energi lagi atau energi panas lagi, misalnya 20 Joule, maka dia akan mencair. Nah, nanti dia mencair. Jadi, dari fase B ke fase C adalah fase mencairnya es. Berikutnya, kalau sudah semua es mencair, kita beri energi panas lagi. Misalnya, kita beri energi panas sebesar 50 Joule lagi setelah mencair. Maka, energi panasnya ini atau kalornya ini akan digunakan untuk menaikkan suhu es tersebut. Jadi, nanti suhunya awalnya 0 derajat. Kalau diberikan energi panas lagi, suhunya meningkat, misalnya sampai 100 derajat Celcius. Nah, jadi di sini suhu naik. Nah, setelah suhunya naik, kita berikan lagi, misalnya sudah sampai di 100 derajat Celcius, kita berikan lagi energi panas atau kalor. Misalnya, sebanyak 20 Joule. Nah, nanti 20 Joule ini nanti dipakai untuk mendidihkan air. Jadi, nanti dia mendidih di sini. Nah, setelah mendidih, kalau kita berikan energi panas lagi, misalnya sebanyak 10 Joule lagi. Nah, energi panasnya ini nanti digunakan untuk menguapkan air. Jadi, nanti air akan berubah menjadi uap air. Nah, itu adalah prosesnya. Jadi, es itu tidak langsung meleleh saat kita berikan energi panas. Tapi, yang pertama, dia akan meningkatkan suhunya sampai 0 derajat Celcius dulu. Kalau sudah 0 derajat Celcius, nanti dia mencair. Setelah mencair seluruhnya, baru meningkatkan suhunya sampai 100 derajat Celcius. Kalau sudah 100 derajat Celcius, nanti dia akan mendidih. Kalau sudah mendidih, baru dia menguap. Jadi, ada tingkatannya, ada fasenya dia. Nah, di sini ada titik B. Titik D. Titik B ini disebut dengan titik lebur. Titik lebur. Jadi, titik B disebut titik lebur karena pada titik ini atau pada suhu ini, es akan mencair atau melebur. Ingat, pada suhu 0 derajat Celcius. Lalu, titik D disebut titik didih. Ini kalian sudah pelajari titik didih ya. Adalah suhu di mana air mendidih di sini. Nah, itu tadi penjelasan dari mis. Jadi, berdasarkan fase tadi, kita bisa tahu bahwa kalau kita berikan kalor pada benda, maka akan terjadi dua perubahan pada benda tersebut. Perubahan pertama adalah perubahan suhu. Perubahan kedua adalah perubahan wujudnya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak, sudah jelas semua? Sudah? Nah, kalau sudah jelas, giliran Miss yang bertanya ya. Untuk siswa yang mis sebutkan namanya, silakan aktifkan audionya. Gus Win, silakan Gus Win aktifkan audionya. Ya, Miss. Gus Win, tadi apa yang terjadi pada es jika kita berikan energi kalor atau energi panas? Perubahan apa saja yang terjadi? Suhunya meningkat, lalu mencair, lalu mendidih, lalu menjadi uap air. Iya. Terima kasih Gus Win untuk jawabannya. Sudah bagus. Anak-anak yang lain bagaimana? Ada yang ingin menambahkan fase yang dijelaskan oleh Gus Win tadi? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, jadi ada satu fase yang masih terlewat. Dari yang Gus Win sebutkan tadi ya. Yang pertama, suhunya, suhu es akan meningkat sampai 0 derajat Celcius. Setelah sampai 0 derajat Celcius, nanti akan meleleh atau mencair. Setelah mencair seluruhnya, baru dia akan meningkatkan suhunya. Jadi, dia meningkatkan suhunya dulu sampai 100. Itu yang tadi belum disebutkan. Sampai 100 derajat Celcius, baru boleh mendidih. Nah, kalau sudah mendidih, baru berubah jadi uap air. Jadi, harus berurutan. Tidak boleh, uap air dulu baru mendidih. Harus berurutan. Nah, untuk Gus Win sudah bagus jawabannya. Nah, di sini ada jawaban dari Wina. Suhu naik mencair, kemudian suhu naik mendidih menguap. Sudah bagus ya, Wina ya. Nah, di sini ada pertanyaan dari Erika. Mis, mengapa energi panas setiap tahap berbeda-beda tidak sama? Jadi, nanti energi panas atau kalor di tiap fase itu beda-beda sesuai dengan faktor yang mempengaruhi. Kalian perhatikan. Nah, misalnya pada fase A ke B. Fase A ke B ini adalah fase peningkatan suhu. Nanti, untuk meningkatkan suhu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yaitu masa, kalor jenis, dan perubahan suhunya. Semakin besar masa S-nya, semakin besar kalor yang diperlukan. Semakin besar perubahan suhunya, semakin besar kalor yang diperlukan. Di sini kita, karena masa S-nya itu sama, berarti kita fokus di kalor jenis dan perubahan suhunya. Kalian perhatikan, di fase A-B, perubahan suhunya minus 5 ke 0. Jadi, perubahan suhunya lebih sedikit dibandingkan dari C ke D. Kalau C ke D kan 100 derajat, berarti dia perlu kalor yang lebih banyak dibandingkan ke fase A-B. Nah, kalau di fase mencair dan mendidih, ini bergantung pada masanya. Tidak bergantung pada perubahan suhunya. Ingat ya, di fase B-C itu tidak ada perubahan suhu. Fase D ke E juga tidak ada perubahan suhu. Nah, untuk Erika bagaimana? Apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah jelas, Miss. Boleh saya screenshot ke light tadi? Boleh ya. Nanti akan Miss kirimkan PowerPoint yang bersih ya. Ini kan masih ada cerita-ceritaan Miss ya. Nanti bisa kalian pelajari lagi di LMS-nya. Sudah, Erika? Sudah. Sudah, Miss. Sudah. Nah, anak-anak yang lain, kalau tidak ada pertanyaan Miss lanjutkan ya. Nah, itu tadi perubahan suhu dan wujud pada S. Nah, sekarang kita akan belajar menghitung kalor untuk menaikkan suhu. Tapi sebelumnya Miss ada tiga kasus ya. Tiga kasus dan masing-masing kasus ada pertanyaannya. Jadi silakan diperhatikan dulu. Di kasus yang pertama ya. Di kasus pertama kita menggunakan panci A, panci B. Ukuran, jenis, dan masa panci sama. Nah, sekarang panci A itu kita masukkan satu gelas air. Panci B kita masukkan dua gelas air. Nah, sekarang pada waktu yang sama kita panaskan panci A dan panci B. Nah, menurut kalian mana yang memerlukan energi panas yang paling besar untuk memanaskan air tadi? Panci A atau panci B? Baik, Erika sudah memberikan jawabannya. Yang lainnya bagaimana? Mungkin Marvel. Marvel, silakan aktifkan audionya Marvel. Marvel, pilih panci mana? Panci A atau panci B? Mana Miss gambarnya? Ini ya, mana panci yang memerlukan energi panas paling banyak untuk mendidihkan airnya? Panci A atau panci B? Panci B nih. Panci B, ya bagus ya. Nah, di sini ada Kelvin. Kelvin, panci mana yang Kelvin pilih? B. B ya, jadi benar ya, panci B ya. Jadi, semakin besar masa benda yang mau dipanaskan, maka makin banyak energi yang diperlukan. Ya, sama seperti kalian. Semakin banyak pekerjaan kalian, semakin banyak energi yang kalian butuhkan untuk tubuh kalian. Ya, jadi di sini berbanding lurus ya hubungannya. Nah, jadi semakin besar masanya, maka makin besar juga kalor yang diperlukan. Begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya kita perhatikan kasus C dan D. Di kasus C dan D kita masih gunakan panci yang sama. Panci C, panci D. Nah, sekarang kita masukkan satu gelas air ke panci C, satu gelas air ke panci D. Nah, sekarang yang berbeda itu adalah perubahan suhu atau suhu apinya. Nah, sekarang kalian perhatikan, kira-kira panci mana yang lebih, air di panci mana yang lebih cepat mendidih? Panci C atau panci D? Sini ada jawaban dari Wina, Rena, Leo, Kenes, Axel, Brina, Erika, panci D ya. Miss ingin mendengar jawaban dari Kimi. Kimi, silakan diaktifkan dulu. Iya, ma'am. Kimi pilih panci yang mana lebih cepat mendidih? Ada, Pak. Yang lebih cepat mendidih ya? Iya, yang lebih cepat mendidih. Panci C atau panci D gini? Yang D. Yang D ya. Jadi betul ya, panci D lebih cepat mendidih karena energi panas atau kalor yang diberikan lebih cepat. Semakin besar energi kalor yang kita berikan pada air tadi, makin besar juga perubahan suhunya. Makin cepat dia akan mendidih. Ya, jadi hubungannya berbanding lurus. Lalu, kasus terakhir. Masih panci yang sama, tapi diisi dengan set cair yang berbeda. Panci E kita isi minyak goreng. Panci F kita isi air. Nah, sekarang kita panaskan dengan energi kalor yang jumlahnya sama. Menurut kalian, mana yang lebih cepat mendidih? Minyak goreng di panci E atau air di panci F? Dari Erika, F. Dari Excel, E. Dari Leo, F. Kenes, E. Ada dua jawaban di sini. Mungkin dari Emi. Emi, bisa dengar suara misalnya jelas, Emi? Emi, bisa dengar suara misalnya jelas? Atau mungkin dari Excel. Excel, bisa dengar suara misalnya jelas? Iya, Miss. Nah, Excel di sini memilih panci yang mana? Apakah panci berisi minyak goreng? Yang mana? Minyak goreng. Minyak goreng. Jadi, dari Excel, E. Dari beberapa temannya? F. Jadi, jawaban yang tepat itu E. Hal ini karena minyak goreng punya kalor jenis yang lebih rendah dibandingkan air. Nah, kalor jenis itu apa? Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk oleh 1 kg sat untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Kalau air, itu memerlukan kalor sebanyak 4200. Dia perlu 4200 Joule untuk menaikkan 1 kg air dengan suhu 1 derajat Celcius. Nah, kalau minyak goreng itu kalor jenisnya 2200 Joule per kilogram derajat Celcius. Jadi, minyak goreng ini memerlukan kalor yang lebih sedikit untuk menaikkan suhunya. Jadi, misalnya kita memberikan, kita berikan kalor pada panci E dan F. Misalnya, kita berikan kalor di panci E sebesar 4400 Joule. Nah, di panci F juga sama. Kita beri kalor 4400 Joule. Nah, sekarang kalian perhatikan, jika suhu mula-mula minyak goreng adalah 10 derajat Celcius, air juga 10 derajat Celcius. Kalian perhatikan, di sini kalor yang kita berikan 4400. Nah, untuk minyak goreng, untuk menaikkan 1 derajat Celciusnya itu perlu 2200. Karena yang kita punya adalah 4400, berarti kita bisa menaikkan suhunya sebanyak 2 kali. Berarti di sini, 1 kilogram minyak goreng jika diberi 4400 Joule akan naik suhunya sebanyak 2 derajat Celcius, sehingga menjadi 12 derajat Celcius. Nah, hal yang sama terjadi pada air. Air diberi 4400 Joule, tapi kalor jenisnya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Jadi, di sini hanya cukup untuk menaikkan 1 derajat saja, berarti nanti suhu akhirnya 11 derajat Celcius. Jadi, dari sini kita bisa tahu bahwa minyak goreng lebih cepat mendidih dibandingkan dengan air ketika diberikan jumlah kalor yang sama. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak, anak-anak, untuk minyak goreng dan air tadi. Ada yang masih bingung mungkin di mana mendapat kenaikan 2 derajat, kenapa bisa 1 derajat di air? Saya masih bingung cara perbedaan yang itu tadi. Cara perbedaan yang mana, nak, Karni? Yang E sama yang F. Yang E dan F. Perbedaannya di mana? Seperti itu, nak? Atau perbedaan suhunya, maksudnya, Karni? Perbedaan suhunya. Perbedaan suhunya, ya. Jadi, di sini, kedua panci kita beri suhu yang sama, ya. 4400, yang F juga 4400. Nah, ingat ya, panci E isinya minyak goreng. Minyak goreng ini perlu suhu, perlu kalor 2200 J untuk menaikkan 1 derajat Celcius, ya. Jadi, misalnya harga minyaknya 2200, kalian bawa uang 4400, berarti 4400 bagi 2200 kan 2, ya. Berarti kalian bisa dapat 2, 2 minyak goreng. Jadi, sama seperti suhu. Kalau suhunya bisa ningkat 1 derajat, kalau kalian punya 2.100 J, tapi kalian punyanya 4400, berarti 2 kali lipat meningkatnya, ya. Menjadi 12 derajat Celcius. Kalau air, kalian perhatikan, kita ibaratkan harga 1 derajat Celcius air itu 4200. Tapi kita bawa energi kalornya cuma 4400, berarti kalian cuma bisa naikkan 1 derajat Celcius aja, ya. Untuk Karni bagaimana? Masih bingung, Karni? Untuk perbedaannya? Sudah. Sudah. Yang lainnya bagaimana? Sudah paham? Sudah. Nah, ada yang ingin ditanyakan tidak? Sebelum mis masuk ke rumus. Saya foto tadi boleh. Ya, mau difoto? Ya. Nah, untuk fotonya nanti sekalian ya, karena mis jelaskan rumus dulu di slide tadi, baru nanti langsung difoto. Baik, di sini ada Wina. Miss, saya masih bingung kenapa dapat 12 sama 1, ya. Nah, silahkan diperhatikan dulu. Nah, tadi kita ibaratkan suhu awal dari minyak goreng sebelum dipanaskan adalah 10 derajat Celcius, ya. Lalu di air juga sama, ya. Sebelum dipanaskan 10 derajat Celcius. Nah, sekarang kita di minyak goreng itu untuk menaikkan 1 derajat Celcius itu perlu kalor 2200. Tapi kita punya 4400, ya. 4400 bagi 2200 itu kan 2, ya. Berarti nanti suhunya naik 2 derajat Celcius, ya. Nah, sekarang berarti suhu akhirnya 10 tambah 2, berarti kan 12 derajat Celcius. Nah, untuk air, air itu suhu awalnya 10 derajat Celcius, ya. Nah, di sini air punya harga, harga kalor itu 4200 Joule untuk dapat menaikkan 1 derajat Celcius. Nah, kita hanya punya 4400 Joule. Berarti 4400 bagi 4200 kan kurang lebih 1, ya. Nah, 1 ini adalah kenaikan suhu dari air tadi. Berarti kalau suhu awalnya 10, naik 1 derajat, berarti suhu akhirnya kan 11 derajat, ya. Dari sini kita bisa lihat perbedaan suhu akhir dari minyak goreng dan juga air. Nah, untuk Wina bagaimana? Sudah jelas, Wina? Sudah, Wina. Sudah. Nah, sampai di sini. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, mislanjutkan, ya. Jadi, ingat ya, semakin besar kalor jenisnya, maka makin besar kalor yang kita perlukan untuk memanaskannya, ya, atau menaikkan suhunya. Makin kecil kalor jenisnya, makin kecil kalor yang kita perlukan untuk menaikkan suhunya, ya. Nah, kalian sebelumnya sudah belajar tentang raksa, ya. Raksa di termometer dan juga alkohol di termometer, ya. Kalian perhatikan, raksa itu perlu suhu, perlu kalor 1140 untuk menaikkan 1 kg-nya, untuk menaikkan 1 kg satnya menjadi 1 derajat, ya. Jadi, kecil kalor jenisnya, sehingga lebih mudah untuk menaikkan suhunya. Nah, sekarang misalkan ajakkan cara menghitung kalor untuk menaikkan suhu atau menurunkan suhu benda. Nah, jadi nanti kalau disoal berapa kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu tadi, ingat ya, untuk menaikkan suhu. Rumusnya adalah, K sama dengan M kali C kali delta T, ya. K itu adalah kalor. K ini kalor. Kalor yang diterima atau dilepas. Satuannya Joule. Kalian boleh tulis J saja, ya. Kalau mau tulis lengkap, boleh Joule. Lalu, M ini masa. Satuannya kilogram. C, kalor jenis sat. Satuannya Joule per kilogram. Ini bukan 0, ya. Bukan O, tapi derajat. Derajat Celsius. Ini di sini kalian harus hati-hati. Ada C kecil, ada C besar. Untuk rumus, gunakan C kecil. Kalor jenis sat. Ada kapasitas kalor. Lalu ada delta T. Delta T, delta artinya perubahan. Perubahan suhu berarti suhu akhir dikurangi suhu awam. Terima kasih. Nah, itu tadi rumus untuk menghitung kalor yang diterima atau dilepas dari suatu saat. Nah, untuk memudahkan kalian mengingatnya, kita bisa gunakan kata ajaib, ya. Macet. Ini biasanya mengingat dengan ini. Kalor untuk menaikkan atau merubah suhu. Rumusnya adalah macet. M-nya masa, C-nya kalor jenis, delta T-nya ini E-T. Bisa diingat, macet. Lebih mudah kalian ingat. Nah, di sini satuan kalor itu ada dua, ya. Boleh gunakan Joule, boleh kalori. Satu Joule itu sama dengan 0,24 kalori. Satu kalori sama dengan 4,2 Joule. Jadi, kalau 2 Joule berarti 0,48 kalori. Nah, itu tadi rumus untuk menghitung kalor yang diterima. Nah, sekarang ada yang disebut dengan kapasitas kalor. Kapasitas kalor itu dilambangkan dengan C besar. Jadi, hati-hati dalam penulisan ya. C kecil itu untuk kalor jenis, C besar untuk kapasitas kalor. Kapasitas kalor itu adalah masa kali kalor jenis. Nah, untuk rumusnya boleh langsung gunakan K sama dengan C, delta T. Tapi gunakan rumus ini saja ya. Untuk menghitung kenaikan atau perubahan suhu benda. Macet, K sama dengan macet. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak, anak-anak. Sudah jelas semua? Nah, kalau sudah kita latihan soal dulu ya. Nah, silakan diperhatikan contoh soal yang akan ditayangkan. Supaya nanti kalian lebih paham di latihan soal berikutnya. Nah, di sini kita akan mencoba menyelesaikan soal perubahan suhu pada benda. Jadi, air dipanaskan dari suhu 0 derajat Celsius. Jadi, dibuat grafiknya dari 0. Kemudian, ketika diberi kalor, kan berarti mengalami kenaikan suhu ya. Ini nanti dibuat grafiknya naik. 0 sampai 90. Nah, sekarang jika masa air itu 1 kilogram. Kalor jenisnya 4200 Joule per kilogram derajat Celsius. Maka kalor yang diperlukan untuk memanaskan air berapa? Nah, anak-anak, coba sekarang dikerjakan di buku tulisnya, di buku latihannya. Nanti akan misalkan kalian dapat berapa untuk kalor yang diperlukan. Silakan dikerjakan dulu. Nanti kita koreksi bersama. Untuk anak-anak yang lupa rumusnya, Miss kembali ke slide berikutnya ya. Nah, ini rumusnya macet ya. M dikali C dikali delta T. Miss kembali ke slide selanjutnya ya, Miss. Iya. Ini ya. Silakan dikerjakan. Untuk anak-anak yang sudah selesai mengerjakannya, nanti bisa kirimkan jawabannya di kolom komentar ya. Sampai jumpa. Karni jawabannya sudah betul. Tambahkan satuan lagi nak ya. Nah, untuk nilainya sudah benar, satuannya kurang ditambahkan. Satuan dari kalor yang masih ingat silakan ditambahkan ya. Karni satuannya nak ya, satuannya. Satuan kalor, Joule. Kalau yang Karni tulis ini lambangnya. Dari kene sudah betul ya. Sudah betul nilainya. Satuannya sudah betul juga. Sampai jumpa. Brilia sudah betul, nilai dan satuan sudah benar ya. Karni juga sudah. Anak-anak yang lain bagaimana? Grady sudah, belum, Wina minus 90 derajat Celcius yang misalkan kalornya ya, energi kalornya berapa Wina? Erika sudah betul ya, mungkin dari Leo, Leo sudah selesai? Belum. Belum. Harrison, bagaimana Harrison, sudah selesai? Iya. Kurang ngerti. Kurang paham ya, coba dikerjakan dulu. Nah, di sini ada Grady. Grady, mungkin bisa diperhatikan hitungannya ya. Nah, anak-anak langsung saja miskoreksi ya. Jadi, kalian perhatikan. Di sini kita analisis dulu apa yang diketahui dalam soal. Di sini air dipanaskan dari suhu 0 sampai 90 derajat. Berarti di sini kan ada suhu awal ya, T0, tulisnya 0 derajat Celcius suhu awalnya. Lalu hingga suhu 90 derajat, berarti suhu akhir. Tulisnya T saja, 90 derajat Celcius. Nah, sekarang dari sini kita bisa tahu perubahan suhunya ya. Jadi, Delta T itu perubahan suhu. Rumusnya adalah suhu akhir, dikurangi suhu awal. Suhu akhirnya 90, suhu awalnya 0, berarti 90 derajat Celcius Delta T-nya. Lalu diketahui masa air. Masa lambangnya M ya, ditulis M, 1 kilogram. Lalu kalor jenis air, 4200. Kalor jenis itu lambangnya C kecil, bukan C besar. 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah kalor untuk memanaskan air, berarti K-nya. Nah, rumus K untuk menaikkan suhu kan macet ya. Kata ajaibnya macet, berarti M, M-nya masa, C-nya kalor jenis, lalu E-T-nya Delta T. Masanya, karena sudah kilogram, tetap tulis kilogram. Tulis 1, kalor jenisnya 4200, dikali Delta T-nya 90. Nah, 1 x 4200 x 90, jawabannya 378.000 Joule. Atau kalau mau gunakan kilojoule, boleh. Kalau kilojoule berarti bagi seribu ya. 378 dibagi ribu, dibagi seribu. Ini kilojoule. Berarti 378 kilojoule. Ini jawabannya. Sampai di sini ada yang masih bingung tidak, anak-anak. Yang masih bingung, coba ditanyakan langsung di bagian mananya yang kesulitan. Tadi yang jawabannya mungkin keliru, bisa diperbaiki dulu ya. Anak-anak bisa dipoto dulu ya untuk caranya. Supaya besok, maaf, minggu depan bisa langsung latihan soal. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan lagi tidak untuk contoh soal tadi? Sudah paham semua? Yang sudah paham, coba berikan reaksinya. Baik. Excel, bagaimana Excel? Sudah paham? Sudah, Miss. Sudah. Harrison, bagaimana Harrison? Sudah paham? Kurang. Kurang. Di bagian mana masih kurang paham Harrison? Setuanya. Yang mana? Semuanya. Semuanya. Nah, nanti Harrison belajar mengidentifikasi ya. Mengenal mana T0, mana suhu akhir, mana masa, mana kalor jenis ya. Kalau sudah bisa dikenal dengan baik, nanti Harrison tinggal gunakan rumusnya. Masa, kali kalor jenis, kali perubahan suhu Harrison. Nanti tinggal dikalikan, masanya 1 kg. Masukkan 1. Kalor jenisnya dikali berarti 4200. Dikali lagi perubahan suhunya 90. Hasil perkalian semuanya adalah 378 ribu. Sampai sini Harrison masih ada yang bingung di bagian mananya? Aku bisa bilang papaku. Soalnya papaku pintar matematika. Ya, nanti. Coba dipelajari lagi matematikanya Harrison ya. Aku sudah foto. Ya, nanti dipelajari lagi di rumah ya. Nah, kalau sampai di sini ada lagi tidak yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang masih kurang paham. Untuk Grady bagaimana Grady? Sudah paham? Sudah. Yang lainnya mungkin... Kimi. Kimi sudah paham? Kimi? Sudah. Nah, kalau sudah paham, untuk pertemuan hari ini miscukupkan sampai di sini ya. Karena sudah menunjukkan pukul 10.10. Nah, untuk minggu depan kita latihan soal ya. Tapi misalkan jelaskan dulu perubahan wujud benda. Nanti baru latihan soal. Jadi silakan belajar dulu sebelum pelajaran fisika. Nah, untuk itu kita tutup pertemuan hari ini dengan doa ya. Naomi bisa bantu miskin-mimpin doa anak? Teman-teman, kami akan istirahat Tuhan untuk memberkati kami. Yang akan menunjukkan. Dan tolong berkati Yes yang sudah mengajar. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, terima kasih Naomi. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati ya. Untuk mengawali kegiatan kita di tahun ini. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa berhidup kami. Sebentar Tuhan kami akan memulai untuk kelas informatika. Bapak-bapak menyertai kami, sehingga apa yang kami bahas untuk hari ini bisa menjadi pedoman untuk masa depan kami Tuhan. Di dalam nama kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke. Sebelum kita mulai, saya minta dulu teman-teman bisa aktifkan kamera yang lain. Supaya bisa adil sama Naomi yang dari tadi sejak pertama sudah on camera. Oke, jadi biar semua bisa. Dan juga supaya mister bisa lihat wajah-wajah kalian di tahun 2022 ini. Apakah masih tetap di tahun 2021 atau ada hal yang berubah begitu. Jadi supaya mister bisa lihat nih. Apalagi yang jarang on camera kayak Vileri, Excel, Kimi ini semester satu kemarin jarang sekali on camera. Jadi kadang kalau saya lihat di jalan ini saya bisa tidak kenal ini. Valeri yang mana, Kimi yang mana, Marvel yang mana, Harrison yang mana, Excel yang mana. Oke, mungkin Naomi, it's okay. Saya sudah sedikit hafal, Kenes, Rena, Wina, Kredi, saya cukup hafal. Brilia, saya cukup hafal. Guswin, oke. Jadi mungkin itu beberapa yang saya sedikit hafal wajahnya. Jadi kalau misalnya ketemu, it's okay. Masih bisa say hello di jalan kayak gitu. Nah jadi saya minta bisa sekali on camera kayak gitu. Nah jangan sampai kadang juga ini ya, ini ada sedikit cerita lucu sebenarnya. Tapi ya saya kanya sudah pernah cerita di kalian atau tidak ini ya. Ada lagi yang lagi heboh di kampus sekarang ya. Ini bukan di SMA, mungkin di SMA ada ya. Tapi yang heboh ini ceritanya di kampus. Jadi ada yang tukang jadi joki untuk kuliah online. Oke, tahu kan joki ya? Pernah dengar istilah joki? Joki itu kayak kita minta bantuan di orang lain untuk menggantikan posisi kita di dalam kelas. Itu biasanya istilahnya joki. Jadi dia tidak masuk di dalam kelas, waktu kelas online. Tapi dia suruh orang lain yang menggantikan dia. Yang tukang, misalnya ada reaksi, aktifkan, berikan reaksi, dia tukang, tekan tombol raise hand, kayak gitu-gitu. Jadi tugasnya cuma itu kerjanya. Dia enggak ikut kelas, kayak gitu. Pakai akun yang bersangkutan tapi orangnya bukan orang asli, kayak gitu. Joki yang ikut. Jadi saya takutnya ini teman-teman yang jarang on camera itu bisa menggunakan joki. Dulu ini ada pernah kejadian, angkatan yang sudah lulus. Oke, kayaknya sebenarnya cerita di sini. Yang ikut sekolah itu, yang ikut kelas online itu ternyata ibunya, bukan anaknya. Anaknya tidur. Ternyata ibunya yang tikanan raise hand, raise hand gitu kan. Jadi suatu ketika, awal-awal waktu pembelajaran online itu belum diwajibkan on camera ya. Jadi off camera, masih dikasih toleransi kayak gitu. Jadi suatu ketika di akun itu saya setting kontrolnya kamera video kameranya itu tanpa verifikasi dari pengguna akun. Jadi hostnya itu bisa klik oke untuk aktifkan kamera. Nah pas ternyata, dia jarang sekali aktif kamera gitu. Ternyata saya buka, ternyata yang ada di depannya itu ternyata ibunya yang ikut. Jadi dia juga kaget dan saya juga, oh ternyata anaknya di sebelahnya, itu karena mungkin di kamarnya posisinya. Terus anaknya sempat tidur, tidur. Jadi ibunya yang tukang jadi joki buat anaknya. Jadi ini bukan kejadian itu ya, ini kejadian real terjadi ya di kakak kelas kalian. Jadi dan itu benar takutnya kayak gitu. Jadi sengaja tidak on camera ternyata orang lain yang ikut kayak gitu. Jadi itu sedikit cerita untuk kalian bisa merefleksi kembali. Jadi supaya ya habis, kalau memang kameranya rusak, it's okay benar-benar rusak ya jangan. Nanti kaget kamera alasan di sekolah, di pembelajaran online bilang kamera rusak tapi main TikTok lancar terus kayak gitu. Saya gak tahu itu kamera TikTok pakai kamera handphone apa kamera yang lain kayak gitu ya. Kan ada juga bisa record di tempat lain baru dimasukin di TikTok kayak gitu. Atau mungkin Instastory update terus kayak gitu. Jadi itu yang menjadi tentangan juga kayak gitu. Oke, thank you buat yang sudah on camera. Terus juga terima kasih ini yang masih tertutup kameranya. Oke, jadi ya tetap terima kasih buat kalian semua. Oke, sebelum kita masuk pada materi, yang pertama saya mau ucapkan dulu selamat Natal. Dan tahun baru buat kita semua. Oke, semoga di tahun 2022 ini menjadi tahun yang berbeda di 2021. Walaupun masih dalam situasi pandemi, kita belum prediksi apa yang terjadi dengan pandemi ini di tahun 2022. Menurut prediksi para ahli, kemungkinan pandemi akan berlangsung 3-5 tahun berjalannya sampai semua selesai. Karena memang pengalaman-pengalaman dari pandemi yang sebelum-sebelumnya, sebelum COVID-19, ada beberapa kasus virus yang hampir sama. Jadi itu kurang lebih cukup lama sampai terselesaikan. Ya untuk COVID ini dia lebih ekstrim. Karena penyebarannya cukup cepat. Terus vaksinnya juga belum ada karena dia sifatnya RNA. Jadi itu hanya cuma vaksin booster untuk imun kita. Jadi untuk vaksin yang kayak vaksin-vaksin yang dari virus aslinya itu memang belum ada. Karena ini adalah replika. Kalau vaksin yang digunakan adalah replika dari RNA virus. Nah biasanya kalau vaksin itu adalah virus yang telah diplemahkan kayak gitu. Untuk disuntikan ke tubuh kita untuk supaya rantai DNA atau RNA dari virus itu kebaca dari sel imun kita. Nah namun untuk COVID itu hanya menggunakan replikanya saja. Tidak dari virus. Karena memang RNA agak susah ya. Mungkin nanti kalian di SMA atau kuliah kalian belajar tentang DNA. Ada satu topik yaitu DNA. Kalian akan belajar RNA dan perbedaan dari DNA dan RNA itu apa. Atau genetik dari suatu tumbuhan atau tanaman atau hewan. Nanti kalian akan belajar. Ini terlalu jauh kalau kalian belajar sekarang. Oke. Untuk hari ini adalah pengenalan materi kita di awal semester. Nanti mungkin ada beberapa sedikit evaluasi yang kita bisa perbaiki. Dari semester lalu ke semester yang akan datang atau semester 2 ini. Kayak gitu. Harapan mister kalian lebih excited lah dibandingkan dengan semester 1. Oke. Mister akan share screen dulu untuk menyampaikan topik apa yang kita akan belajar untuk hari ini. Oke. Saya harus buka dokumen saya dulu ini. Kita coba lihat. Oh ini kelas 9. Kelas 7. Semester 2. Kelas 7 mana ini kelas 7. Oke. Ini kelihatan di tempat kalian. Di perangkat kalian. Kelihatan? Kelihatan ya. Oke. Oke. Ini PPT kurang lebih beberapa halaman untuk kita bahas untuk hari ini. Tentang progres atau program kerja kita di satu semester ini. Seperti biasa di setiap mister mengawali proses pembelajaran akan selalu ada program kerja satu semester. Jadi mister akan sampaikan program kegiatan atau program kerja dari mata pelajaran informatika. Apa yang kita akan pelajari dalam satu semester ini atau satu semester ke depan. Kita akan pelajari sama-sama. Terus yang pertama kita akan bahas dulu tentang kompetensi dasarnya. Atau kompetensi dasar dari mata pelajaran informatika. Oke. Jadi sebelum kita masuk pada topik utama ataupun pembelajaran utama. Kita bahas dulu kompetensi dasar yang ingin kita capai. Kenapa ini harus disampaikan? Karena ini adalah pedoman atau target kita yang kita akan selesaikan dalam satu semester. Jadi kita harus pasang target. Kalau misalnya kita tidak pasang target otomatis kita tidak punya arah pembelajaran yang baik. Makanya kita harus pasang target. Ini juga akan supaya kalian mempersiapkan diri apa yang kalian harus siapkan dari topik-topik pembelajaran. Kita coba lihat. Untuk kompetensi dasar yang pertama yaitu kompetensi dasar 3.1. Kalau kalian masih ingat kurang lebih ada empat kompetensi yang kita akan pelajari. Empat aspek kompetensi. Yang pertama adalah aspek spiritual, aspek sosial, terus aspek pengetahuan, sama aspek keterampilan. Jadi tiga aspek yang kita akan pelajari dalam, yang menjadi rujukan evaluasi dalam setiap proses pembelajaran. Kayak gitu. Nah, ini adalah kita coba lihat kompetensi dasar untuk aspek pengetahuan. Yang pertama biasanya diberikan kode 3.1 atau kompetensi 3 di poin yang pertama. Jadi tiga itu adalah kompetensi. Tiga titik satu. Nah, jadi tiga titik satu kita akan belajar memahami makna kolaborasi dalam masyarakat digital. Oke, jadi ini adalah kompetensi dasar yang pertama. Bagaimana kita memahami sebuah kolaborasi dalam masyarakat digital. Apalagi untuk saat ini adalah kita benar-benar hidup di era yang memang cukup berkembang. Apalagi di generasi kalian adalah generasi yang memang pada saat lagi digital itu benar-benar booming. Bahkan kalian mau ngerjakan sesuatu saja tidak terlepas dari mobile kalian. Entah mau kerjakan tugas lah, entah mau beli makanan, mau pesan mainan, mau main game. Itu tidak terlepas dari ini, dari gadget ini. Oke, jadi adalah era di mana kita menjadi masyarakat digital. Terus yang kedua atau kompetensi dasar 3.2 adalah kita akan belajar tentang komputational thinking atau dalam bahasa Indonesia ini bahasa Inggris ya. Saya agak, lidah saya agak belepotan kalau bahasa Inggris. Jadi bahasa Indonesia-nya adalah berpikir komputasi. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Benar kan ya, komputational thinking itu kalau thinking kan berpikir ya, benar. Atau pikiran gitu ya dalam bahasa Indonesia-nya. Saya terjemahkan lurus nih, mungkin kalian lebih. Oke, jadi berpikir komputasi untuk menyelesaikan persoalan komputasi atau komputer yang mengandung struktur data lebih kompleks dan berpolak. Oke, jadi ini adalah 3.2. Terus untuk kompetensi dasar 3.3 adalah memahami budaya kerja masyarakat digital dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi kurang lebih ini 3 kompetensi dasar pengetahuan yang kita akan pelajari. Oke, jadi 3 kompetensi dasar ini adalah ketentuan dari dinas atau dari pemerintah. Sedangkan untuk tunas daud nanti ada sedikit perubahan, tapi tetap mengacu pada kompetensi dasar ini. Sehingga nanti kalau misalnya kalian lihat rapot, itu kemungkinan ada dua saja yang muncul, dua kompetensi. Karena mister selalu gabungkan kompetensi 3.2 dan 3.3 menjadi satu kompetensi dasar. Nah, karena topik materinya itu hampir mirip antara 3.2 dan 3.3. Jadi, apalagi situasi saat ini pembelajaran online akan menyita banyak waktu ya. Jadi, mister akan press lagi kompetensi dasarnya. Kayak gitu. Oke, terus kita masuk pada kompetensi dasar keterampilan. Kalau tadi ini pengetahuan, terus kita lihat lagi keterampilannya. Di kompetensi dasar keterampilan adalah menyelesaikan persoalan-persoalan komputasi yang mengandung grafik, jejaring, pola sederhana, dan algoritmik. Oke, atau algoritma. Oke, jadi ini untuk kompetensi dasar yang kedua. Dalam aspek keterampilan. Jadi, kodenya 4 titik. Ini sebenarnya 4 titik 1 ya. Kesalahan menulis ini. Kok 4 titik 2? Terus, kompetensi dasar keterampilan yang kedua itu 4 titik 2 seharusnya. Ini salah ketulis. Menumbuhkan budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang eksklusif. Oke, jadi kita belajar menumbuhkan budaya kerja masyarakat digital itu seperti apa. Kayak gitu. Nah, jadi itu yang kita akan pelajari. Terus, di 4 titik 4 kita mengenali dan mendefinisikan persoalan dan pemecahannya dapat didukung dengan komputer. Oke, jadi untuk keterampilan keempat, nanti kita akan belajar sedikit gambaran algoritmiknya seperti apa dalam program komputer. Jadi, kalian sudah punya gambaran dalam mengkaji topik-topik materinya. Oke, yang walaupun sebenarnya secara garis besar antara topik materi di semester 2, baik kelas 7, kelas 8, maupun kelas 9, itu ada kemiripan. Jadi, sebenarnya topik utamanya hampir sama semua. Di kelas 7 belajar juga dasar algoritma. Di kelas 9 kita belajar dasar 8, kita belajar juga algoritma. Terus, di kelas 9 kita belajar juga algoritma. Cuma yang membedakan dari ini adalah tingkatan kesulitannya. Jadi, tingkatan kesulitan kalau untuk algoritma di kelas 7 itu cukup gampang. Terus, kelas 8 menengah. Terus, kelas 9 agak tinggi. Jadi, ada sedikit peningkatan. Oke, jadi ini untuk kompetensi dasar yang kita akan pelajari. Terus, yang berikut ini adalah pengenalan materi ataupun bab-bab materi yang kita akan pelajari untuk menjawab kompetensi dasar yang tadi. Nah, jadi bagaimana supaya kompetensi dasar yang tadi itu menjawab kita butuh yang namanya topik materinya atau materinya. Yang pertama atau bab yang pertama itu atau bab satu, kita belajar tentang dampak sosial informatika. Nah, apalagi sekarang kalian hidup di era jaman sosmed atau sosial media, kita belajar bagaimana dampak sosial dari informatika. Atau dampak negatif ataupun dampak positif dari yang namanya perkembangan teknologi. Jadi, kita belajar di sini. Terus, bab yang kedua kita akan belajar tentang berpikir komputasi atau berpikir teknologi. Jadi, bagaimana kita mengembangkan pola pikir kita ke arah yang memang lebih produktif dari segi teknologi. Terus, yang ketiga adalah praktik lintas bidang. Oke, praktik lintas bidang ini adalah mengacu penggunaan beberapa aplikasi teknologi komputer dalam berbagai bidang kehidupan. Kayak gitu, baik di pendidikan, baik di ekonomi, baik di pemerintahan, dan lain sebagainya. Jadi, ini nanti kita akan pelajari. Nah, jadi kurang lebih tiga bab yang kita akan pelajari dalam satu semester ini. Terus, yang berikut adalah peta materinya. Ini adalah peta materi dalam satu semester. Oke, jadi ini peta materi dalam satu semester. Yang pertama itu, yaitu bab yang ke-satu, yaitu dampak sosial informatika. Nah, di dampak sosial informatika ini kita akan bagi lagi subbab. Subbab yang pertama itu adalah digital. Subbab yang kedua itu adalah kolaborasi masyarakat digital. Oke, jadi yang pertama kita bahas dulu tentang masyarakat digital. Apa sih masyarakat digital, kayak gitu. Nah, terus kolaborasinya masyarakat digital ini dengan teknologi seperti apa, kayak gitu. Jadi, itu yang kita akan pelajari di bab yang pertama. Jadi, kurang lebih sampai di empat pertemuan untuk kita membahas poin yang pertama. Terus, yang berikut adalah berpikir komputasi atau berpikir komputasional. Yaitu, yang pertama kita akan belajar tentang berpikir komputasi. Terus, kita akan belajar tentang problem solving komputasi. Nah, problem solving komputasi ini adalah kita belajar memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi menggunakan teknologi komputer, kayak gitu. Nah, jadi itu yang kita akan pelajari di problem solving komputasi. Misalnya contoh, zaman dulu kalau kita mau pesan ojek, harus di pangkalan ojek. Nah, bagaimana menjawab persoalan itu? Jadi, muncullah yang namanya gojek. Jadi, kita bisa pesan online, pesan sementara tiduran, sambil tunggu udah datang jemput di rumah. Nah, jadi itu salah satu problem solving yang kita bisa manfaatkan untuk peningkatan kinerja dari komputer. Terus, yang terakhir adalah praktik lintas bidang. Kita akan belajar tentang tipe data visual basic. Oke, visual basic ini adalah salah satu program, bahasa program yang dimiliki oleh Microsoft. Oke, ada visual basic, ada visual pescode, terus ada macam-macam sebenarnya. Tapi kalau untuk visual basic ini adalah pengembangnya adalah dari software, dari Microsoft. Terus, memecahkan persoalan komputasi dengan program. Oke, jadi kita belajar membuat program persoalan komputasi. Misalnya tadi, orang mau pesan makan harus jalan ke orang makan. Bagaimana mengurangi hal itu? Jadi, muncul yang namanya Gojek, Shopee Food, dan lain sebagainya. Terus, yang terakhir adalah kita akan belajar tentang hak kekayaan intelektual dalam teknologi informasi dan komunikasi. Nah, hak intelektual ini sangat penting di era sekarang karena untuk menghindari kegiatan plagiat. Jadi, siapa yang menemukan itu pertama, itu bisa dilisensi ataupun didaftarkan KHK atau hak kekayaan intelektual. Nah, jadi ini untuk peta materi kita dalam satu semester. Jadi, mungkin kalian sudah punya gambaran tentang ini ya. Silakan kalian persiapkan diri untuk satu semester ini. Semoga kita bisa melewati dengan baik di semester 2 ini. Oke, terus yang berikut untuk sistem penilaian. Sistem penilaian seperti biasa, masih seperti yang dulu, belum ada berubah di semester 1. Yaitu tentang semester akan menilai keaktifan pada saat KBM. Oke, nah jadi nilai ini sangat membantu. Seperti contohnya di semester kemarin yang paling banyak mendapat nilai poin tertinggi di nilai keaktifan itu ada Naomi. Terus ada Kenes. Oke, jadi Naomi dan Kenes itu poinnya sama persis. Oke, jadi poinnya di nilai keaktifan itu bersaing ketat. Terus ada Brina, terus ada Kerni, terus ada Wina. Jadi, itu yang cukup bagus untuk nilai keaktifannya. Jadi, itu sangat membantu sebenarnya. Terus yang berikut adalah penilaian lembar kerja siswa atau biasa disebut LKS. Nah, alat penilaiannya ada lembar LKS. Biasanya untuk LKS ini adalah mister sudah memodifikasi atau membuatnya sesuai konteks di sekolah Tunus. Jadi, setiap topik materi mister akan memberikan LKS untuk mereview materi yang kita dapatkan. Terus yang terakhir ada PTS dan PAS ini adalah tes wajib yang bisa kita lakukan untuk mengevaluasi kinerja kita dalam satu semester. Ataupun dalam setengah semester. Oke, jadi ini untuk sistem perlayan. Untuk aturan tidak terlalu banyak. Ini hanya proses mengingatkan teman-teman, mengingatkan kalian untuk tetap mematuhi aturan-aturan yang memang kita bangun di sekolah ini. Jadi, untuk aturan umumnya kita lebih memilih sebuah ketentuan dari sekolah Tunus Daud. Cuma ini hanya sebagai peringatan buat kelas ini saja. Yaitu kalian harus mengumpulkan tugas setiap waktu. Kalau tidak kumpul tugas berarti poinnya menurun. Terus mengikuti kegiatan belajar pengajar dengan baik dan tenteram. Terus saling menghargai sesama teman. Jadi, ini aturan ataupun sebuah pedoman di dalam satu kelas. Oke, ini adalah terakhir. Selesai. Oke, jadi itu adalah topik materi. Jadi, topik materi dalam satu semester ini. Jadi, kalian bisa persiapkan diri, baca-baca bukunya. Dan topik-topik itu. Nanti kita akan lebih banyak diskusi banyak tentang topik-topik itu. Berharap kalian bisa melakukan pertemuan terbatas atau pembelajaran terbatas. Jadi, kita bisa lebih diskusi lebih baik. Di dalam kelas jauh lebih relax. Dibandingkan dalam situasi online seperti ini cukup menyita waktu banyak kita. Karena memang kalau kita diskusi agak sedikit kurang sekali. Jadi, harapan mister di semester ini kalian bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan di semester yang akhir. Kayak gitu. Oke, ini ada panggilan. Mohon saya skip dulu. Ini ada panggilan. Terima kasih. Oke. Oke, ya. Itu tadi ya topik materi. Ini panggilan lagi karena ada kesalahan teknis di komputer ya. Tadi mister masih perbaiki satu komputer. Sekarang lagi ada yang error lagi. Jadi, mister harus tangani lebih cepat. Oke. Jadi, itu tadi topik-topik materi kita. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan dari topik tadi? Ada? Oke. Tidak ada ya. Nanti mungkin dalam situasi pembelajaran boleh kalian tanya. Kita diskusi lebih banyak lagi untuk kegiatan kita di satu semester ini. Oke. Karena ada panggilan, mister harus perbaiki satu komputer lagi. Tadi masih ada satu komputer saya perbaiki. Sekarang harus perbaiki komputer lagi. Jadi, kita akan tutup lebih awal. Karena hari ini hanya perkenalan topik materi. Jadi, kalian bisa istirahat lebih awal. Kalian bisa break sampai di jam 11.30 ya. Jadi, 11.40 lagi kalian akan lanjut di kelas yang berikut. Oke. Kita bisa tutup? Bisa ya? Oke. Jadi, kita akan lanjut topik materi utama pada pembelajaran minggu depan. Oke. Jadi, sampai jumpa di kelas minggu depan. Oke. Saya minta Naomi bisa pimpin kita di dalam doa. Teman-teman dan mister, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi. Tuhan, tolong berkata kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Thank you buat Naomi. Oke. Sekali lagi. Terima kasih buat semua hari ini. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatan. Kita akan berjumpa pada kelas minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Agi. Nah, baik. Bisa lihat ya. Bisa lihat anak-anak yang bisa kasih. Bisa kasih jempol. Bisa ya. Oke, baik. Pendidikan agama Kristen. Semester 2. Semester 2. Ingat, ini udah semester 2. Penentu ya. Silahkan Wina. Nah, perhatikan sebentar. Ada materi dan tugas. Penilaian. Jadi materi yang akan kita pelajari selama satu semester berkaitan dengan topik ini. Satu, sikap rendah hati. Itu yang pertama, sikap rendah hati. Yang kedua, disiplin rohani. Itu yang akan kita pelajari selama semester 2 ini. Lalu, ada jenis tugas. Ada PS, ada PR, ada tes tertulis, ada proyek, ada PAT, penilaian akhir tahun. Untuk kenaikan kelas. Mister harap semuanya di sini naik kelas. Amin. Yang mau naik kelas kasih jempol. Excel jempolnya besar ke manual. Bagus Excel. Mister harap di sini nggak ada yang mau menemani adik kelasnya. Yang dari kelas 6 naik ke kelas 7. Nggak ada ya. Kalau kamu tetap di kelas 7, paling jadi senior. Mister harap tidak ada yang mau ya. Pasti semua mau naik kelas ya. Jadi, tolong tidak bermasalah dengan tugasnya. Semester 2 ini agak rawan ya. Kalau kamu nggak selesaikan tugas-tugasmu, gimana kita mau naikkan? Apalagi di semester 1 ngaco, ya kan? Sembarangan juga. Semester 2 juga sembarangan. Wah, ini maksudnya apa? Jadi, Mister harap secara khusus pelajaran agama bisa diselesaikan dengan baik. Mungkin di semester 1 kamu merasa banyak kasih karunia ya. Pengampunan dari Mister Ronald. Semester 2 Mister harap tidak begitu lagi ya. Bisa saja kasih karunia itu sudah selesai untukmu. Waktunya untuk pendisiplinan. Hati-hati kalian ya. Bisa saja pendisiplinan ya. Mister nol kan nilainya kasih ke wali kelas. Biar bingung ya. Hati-hati kalau nggak kerjain tugas. Oke. Jadi ini dia. Nah, berikutnya anak-anak yang Mister kasihi. Mister minta kalian membuat sebuah replaksi. Pembelajaran agama Kristen semester 1. Jadi seputar tentang pembelajaran agama Kristen semester 1. Jawablah empat pertanyaan di bawah ini ya. Yang pertama, apa pendapatmu mengenai pembelajaran agama Kristen? Dua, apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran semester 1? Apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran semester 1? Tiga, apa masukanmu untuk pembelajaran agama Kristen? Guru, yaitu Mister Ronald, materi dan cara belajar. Nah, untuk poin tiga, nggak usah takut Mister tidak akan tersinggung. Mau kamu kritik, kasih masukan pedas, boleh. Mister tidak akan besar kepala kamu puji. Mister tidak akan marah kamu tegur. Mister tidak akan minder kamu nyatakan kesalahan. Mister fair, Mister terbuka. Mister sadar betul Mister Ronald ini bukanlah guru yang sempurna. Mister punya kekurangan ya. punya kekurangan kelemahan dan butuh perbaikan lebih lagi untuk semester 2. Barangkali masukanmu nanti bisa Mister terapkan. Tapi tidak semua masukan itu bisa Mister terapkan. Tidak mesti. Nanti Mister lihat dulu masukannya apa. Kalau bagus dilakukan, kita lakukan. Kalau enggak, maaf. Namanya masukan kan enggak harus dilakukan. Tapi paling tidak kamu sudah memberikan ide buat Mister ya. Seperti itu. Empat apa komitmenmu atau janji ke depan untuk pembelajaran agama Kristen. Jadi ada empat pertanyaan silahkan dijawab. Tulis di bukumu. Tidak usah dikumpul. Ini enggak dikumpul. Tapi ini akan Mister tanyakan sebentar. Waktu Mister tanya kamu langsung jawab. Sistemnya begitu. Mister tanya kamu langsung jawab. Supaya tidak lupa, tidak ngarang, kamu tulis. Supaya enggak lupa ya. Waktu Mister tanya kamu tinggal baca. Oke. Paham? Sampai di sini. Yang paham bisa kasih jempol. Thank you. Sekali lagi jangan takut ya. Kasih kemasukan untuk Mister bila perlu. Oke. Mister akan stop share. Silahkan di screenshot. Silahkan di screenshot. Boleh langsung dijawab saja. Jawabannya saja. Enggak usah salin lagi pertanyaan. Boleh. Silahkan. Langsung di screenshot. Setengah menit lagi Mister akan stop share. Mister ya. Jadi sekali lagi jawablah pertanyaan ini dengan jujur. Mister sekali lagi tidak akan bermasalah dengan jawabanmu. Mister sudah terlalu biasa tersakiti. Udah biasa Mister tersakiti. Walaupun itu dari orang yang paling tersayang. Curah dikit ya. Mister Irma juga geleng-geleng. Ini Mister Ronan ngajar atau curah atau gimana. Termasuk disakiti oleh para mantan. Buanglah mantan pada temannya. Oke. Mister kasih durasi 15 menit. Nanti akan Mister tanyakan langsung satu per satu. Mister kasih durasi 15 menit. Dan Mister akan stop share. Jadi tolong di screenshot dulu. 15 menit Mister pikir cukup untuk menjawab ini. Baik. Waktu sudah habis untuk slide-nya akan Mister stop share. 15 menit Mister akan kembali ya. Yang mau off camera boleh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.